Perlu dicurigai, semua adalah bagian dari elemen bangsa, elemen kabupaten buruh untuk punya kebersamaan dalam membangun negeri ini secara profesional. Pengabdian Lembaga Dawei Islam Indonesia kepada bangsa dan negara. DPD LDI Kabupaten Buruh melaksanakan Rapat Kerja Daerah atau Rakerda 4 sekaligus pelantikan ke pengurusan baru masa bakti 2022-2027 di Grinsara Hotel Namlea, Maluku pada Kamis 22 Desember 2022. Acara yang dihadiri 200 orang perwakilan dari 6 pimpinan cabang LDI tersebut mengangkat tema meningkatkan kualitas sumber daya manusia profesional religius menuju Kabupaten Buruh Maju dan Sejahtera dalam kebersamaan. Hadir dalam kesempatan tersebut, Penjabat Bupati Buruh Jaladudin Salampesi mengharapkan kontribusi dan kolaborasi langsung LDI dengan pemerintah daerah untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar. Dengan tema yang ada, yaitu sumber daya manusia profesional menuju Buruh yang Sejahtera dalam kebersamaan. Ini adalah yang kita harapkan. Seluruh komponen dan elemen-elemen masyarakat akan berpadu membangun Kabupaten ini dengan berbagai profesionalismenya. Dengan berbagai latar belakang, kita akan bisa memberikan warna-warna dalam kebersamaan untuk negeri tercinta. Ketua DPRW LDI Provinsi Maluku, Jamaluddin Wabula dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pergantian Kepemimpinan DPD-LDI Kabupaten Buruh merupakan implementasi dari program TIS Sukses untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat bersinergi dengan program pemerintah setempat. Lembaga dawa Islam Indonesia ini memiliki berbagai sumber daya manusia. Olehnya itu, dipergantian kepemimpinan ini bukan suatu kompetisi. Bukan suatu kompetisi, tapi suatu kaderisasi. Saya katakan tadi kenapa suatu kaderisasi? Karena memang kami menyiapkan berbagai sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu kami siapkan melalui suatu program yang disebut dengan generasi yang profesional religious, yaitu generasi yang berahlakul karima, generasi yang alim fakih, dan generasi yang mendiri. Melalui rapat kerja tersebut, Gasam Fatsai Ketua DPD-LDI Buruh Masa Bakti 2022-2027 berharap para pengurus yang dilantik dapat segera berkontribusi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Terima kasih.